Kalau nggak kuat menangislah. Ini manfaatnya. Menangis adalah ekspresi emosi yang alami dan normal pada manusia. Meskipun terkadang dianggap sebagai tanda kelemahan atau kerentanan, menangis sebenarnya memiliki beberapa alasan yang bermanfaat. Satu, menangis dapat membantu melepaskan emosi yang tertahan. Ketika kita menghadapi stres, kesedihan, atau frustasi, menangis dapat memberi kesempatan bagi kita untuk melepaskan tekanan dan mendapatkan kenyamanan emosional. Ini dapat memberi kita perasaan lega dan membantu kita merasa lebih baik. Dua, menangis dapat membantu dalam proses penyembuhan psikologis. Saat kita mengalami kehilangan, kegagalan, atau kekecewaan yang mendalam, menangis bisa menjadi cara alami untuk mengatasi perasaan tersebut. Dengan menangis, kita dapat mengenali dan mengendalikan emosi kita, serta memulai proses pemulihan. Tiga, menangis juga dapat membantu mengurangi tingkat stres. Ketika kita menangis, tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol, yang dapat memberikan efek relaksasi setelahnya. Ini dapat membantu menenangkan sistem sarah dan meredakan ketegangan dalam tubuh. Empat, terkadang menangis adalah cara bagi kita untuk mengungkapkan kebutuhan atau meminta bantuan. Menangis dapat menjadi bentuk komunikasi nonverbal yang kuat, dan orang di sekitar kita seringkali merespons dengan kepedulian dan perhatian saat kita menunjukkan bahwa kita sedang dalam kesulitan atau butuh dukungan. Lima, menangis juga dapat memperkuat ikatan emosional dengan orang lain. Saat kita menangis di hadapan seseorang yang peduli, itu dapat memicu empati dan keinginan untuk membantu. Ini bisa menjadi cara yang kuat untuk memperdalam hubungan interpersonal dan mendapatkan dukungan sosial. Meskipun menangis bisa bermanfaat, tetap penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi emosi mereka. Jika Anda merasa kesulitan mengelola emosi Anda atau merasa terlalu sering menangis, penting untuk mencari dukungan dari orang terdekat, teman, atau bahkan profesional kesehatan mental.